Udah waktunya kita kembali live streaming menjelajah sebuah ilmu yang kali ini ada kaitannya dengan The Secret Saya sebelumnya mau minta maaf dulu nih teman-teman karena saya harus sedikit agak membungkuk kali ini Gak apa-apa ya, kenapa? Karena saya pengen kamu melihat dengan jelas apa yang saya tulis dan jelaskan nanti supaya nanti apa yang saya berikan ini bisa langsung kamu praktekan dan merubah hidup kamu, oke? Jadi bagi kamu yang nonton siaran ulang saya atau mungkin gak sengaja nemuin live streaming saya kali ini tapi belum tahu siapa saya Halo, apa kabar? Ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu seorang sahabat baik ya lebih tepatnya mungkin orang biasa menyebut saya sebagai inspirator kehidupan dari channel Youtube Pagar Kehidupan Kali ini kita akan ngebicarain suatu hal yang seru teman-teman Suatu hal yang ada kaitannya seperti biasa dengan hukum tarik-menarik atau yang mungkin biasa orang kenal dengan The Theory The Secret Nah kali ini kalau kamu mungkin udah pernah nonton video Pagar Kehidupan yang lain udah berkali-kali kamu mempraktekan materi tentang ini Hukum tarik-menarik Nah kali ini kita akan ngebahas lagi nih teman-teman Bahas materi The Secret atau hukum tarik-menarik secara lebih dalam secara lebih detail supaya kita tahu gimana sih caranya kita berpura-pura punya sampai akhirnya beneran jadi punya Menarik ya? Ya udah Sebelum kita mulai Oke saya ingin kembali meng-absen dulu Halo apa kabar semuanya Siapapun kamu disana Coba Tuliskan di chatting atau mungkin tuliskan di komentar gimana keadaan kamu sekarang Apakah saat ini nih terutama bagi yang berpuasa udah mulai lemes kali ya Udah hari ke-14 ya besok Dan mungkin bagi kamu yang tidak berpuasa udah pengen juga gitu merayakan hari raya yang mungkin kamu gak ngerayain tapi pengen juga ikutan mudik namun gak bisa Gak apa-apa Kita memang gak bisa mudik di hari lebaran nanti tapi kali ini daripada kita pusing gimana caranya mudik mau gak? Saya ajarkan kamu sebuah cara bagaimana dulu ya ini menarik ya gimana saya dulu bisa berpura-pura punya sampai akhirnya jadi punya Menarik kan? Oke kita langsung bahas Teman-teman saya pengen nanya dulu sama kamu ini ada kaitannya dengan materi ini Pernah gak kamu seumur hidup kamu? Nah ini penting nih Pernah atau tidak kamu dalam hidup kamu seumur-umur sekedar ngebayangin sesuatu gitu kamu lagi ngelamun seperti ini gitu ya kamu ngelamun gitu kamu ngebayangin sesuatu atau ngebayangin seseorang tiba-tiba orang itu kok hadir dalam hidup kamu gak lama kemudian kamu ngebayangin sesuatu kejadian sekedar ngebayangin aja tiba-tiba entah kenapa kejadian itu secara tidak sengaja gitu ya kejadian beneran siapa diantara kamu yang pernah ngebayangin sesuatu sampai akhirnya tiba-tiba itu menjadi kenyataan kalau pernah katakan saya coba aku pengen tahu nih pernah atau tidak? wah banyak ya banyak ternyata sahabat pagar kehidupan yang juga sama seperti saya dulu pernah ngebayangin sesuatu sampai akhirnya jadi kenyataan sekarang kita teliti baik-baik kita teliti pelan-pelan teman-teman kamu tahu gak sih penjelasan ilmiahnya? kenapa kalau kita dulu tuh ngebayangin seseorang atau ngebayangin sesuatu kok tiba-tiba orang itu hadir di depan mata kita atau suatu kejadian itu tiba-tiba menjadi kenyataan depan mata kita seolah-olah itu magis seolah-olah itu kok sesuatu hal yang gak masuk akal tapi kejadian aneh ya itu ada penjelasan ilmiahnya nah penjelasan ilmiahnya ini yang pengen banget saya jelasin kepada kamu supaya diri kamu tahu bahwa ini semua ilmiah bukan magis apalagi menggunakan hal-hal yang gak masuk akal ini masuk akal tolong dilihat baik-baik ya kamu mungkin pernah dengar sebuah buku yang fenomenal yang dikarang oleh pengarang yang namanya Rhonda Bryan buku itu judulnya The Secret kebaca gak The Secret ya nah kalau orang Indonesia orang kita itu biasanya kalau ngebaca buku itu gak suka yang berat-berat ya kan banyak orang di Indonesia sudah tahu buku The Secret bahkan sudah beli tapi kalau baca pusing coba kamu pernah gak baca buku The Secret betul gak tebakan saya siapapun kamu yang baca buku The Secret kok lebih gampang pusingnya mas daripada gak pusingnya betul gak sih padahal hukum The Secret ini sebenarnya simpel banget nah saking simpelnya saya bisa menjelaskan kepada kamu bahwa ini sebenarnya sangat amat masuk akal nih The Secret itu pada dasarnya buku itu menjelaskan bahwa segala sesuatu di semesta raya ini kita sendiri yang menariknya dia berhenti sampai situ tapi karena saya ini adalah orang yang betul-betul percaya banget bahwa Tuhan itu ada dan sebagai seorang muslim kita juga diajarin ya mungkin yang seiman bahwa daun aja jatuh ke daratan itu butuh izin dari Allah ya butuh izin dari Tuhan yang menciptakannya baru bisa jatuh ke atas daratan dari situ akhirnya saya berpikir kalau memang di dunia semesta raya ini ada hukum tarik-menarik lantas apakah betul semua hal yang kita mau bisa menjadi kenyataan hanya dengan cara memikirkan nah akhirnya saya memiliki sebuah kesimpulan yang sudah saya uji gini kesimpulannya semua hal itu memang bisa hadir dalam hidup kita teman-teman bisa hadir dalam hidup kita tapi ada dua syaratnya nah ini tolong disimat baik-baik nih terutama bagi yang sudah mempraktekan tapi belum berhasil ya ada dua syaratnya nih apa aja mas yang pertama segala sesuatu yang hadir dalam hidup kamu itu pasti adalah yang betul-betul terbaik sebenarnya buat kamu segala sesuatu yang hadir dalam hidup kita itu sebenarnya udah yang terbaik teman-teman ada orang nanya begini mas saya tuh males mas jadi orang berdoa kenapa kenapa kamu males berdoa karena ketika saya berdoa contohnya berdoa gitu ya saya itu minta sesuatu sama yang maha kuasa tapi gak dikabulin saya males mas contoh saya tuh pengen banget mas punya playstation 5 ps5 tuh saya lagi pengen banget saya udah berdoa sedemikian rupa tapi kok saya gak punya saya bahkan sudah ngebayangin saya punya ps5 seperti yang video pagar kehidupan sudah pernah mas buat tuh yang keren-keren tapi saya gak dapet tuh mas ps5 kenapa mas saya males mas jadinya saya memilih untuk tidak berharap apa-apa akhirnya dari situ saya minta orang itu angkat tangan seperti ini coba kamu angkat tangan ayo angkat tangan kanan ayo ayo semua angkat tangan kanan ayo angkat tangan kanan ini penting kemudian ditaruh di samping pipi kemudian kemetepok pipinya nah bangun bangun ayo sadar bangun ayo jangan senyum-senyum jangan ketawa-ketawa bangun saya suruh orang itu bangun kenapa kebanyakan di antara kita itu gak sadar bahwa apa yang kita mau belum tentu baik kok orang itu pengen ps5 teman-teman pengen playstation 5 pengen udah mempraktekkan ini udah berdoa segala macam udah tapi dia lupa bahwa playstation 5 buat dia saat itu belum tentu yang terbaik sama seperti kamu nih coba kamu ceritakan kepada saya di chatting atau di komentar hal apa yang sudah kamu pengen tarik ke dalam hidup kamu selama ini tapi belum berhasil-berhasil pikirin hal itu sekarang coba kamu tanyakan dirimu sendiri tau dari mana hal itu udah terbaik buat kamu tau dari mana bahwa hal itu adalah hal yang baik untuk kamu tau dari mana gak ada buktinya bahwa kamu itu pantas mendapatkan apa yang kamu tarik betul gak kita tuh pengennya narik semuanya tapi kita lupa bahwa semesta raya ini udah ada hukumnya yang diciptakan oleh yang maha kuasa kenapa kita ngotot gitu loh iya gak sih contoh contoh saya alisnya seperti ini kamu alisnya seperti itu kalau alis kita dituker lucu gak lucu lucu iya kan bentuk hidung saya seperti ini bentuk hidung kamu lihat seperti itu lihat hidung kita beda kalau hidung kita dituker lucu gak lucu jadi komedi iya kan jadi kayak film komedi kenapa lucu gak sinkron bentuknya Tuhan itu sudah menciptakan sesuatu semuanya pas oh Aryan cocoknya begini Budi cocoknya begini dari atas sampai bawah cocoknya segitu intinya saya ingin bilang kalau kita minta sesuatu tidak boleh kita beranggapan bahwa diri kita adalah Tuhan ini dia hal yang paling salah besar dari buku The Secret kalau menurut saya buku The Secret itu seolah-olah pengen mengatakan bahwa kita adalah Tuhan dan itu sangat amat keliru kita bukan Tuhan kita diciptakan titik itu dulu ya jadi bagi yang baca buku The Secret kalau kamu baca detail itu seolah-olah buku itu ingin menjelaskan bahwa kita ini seolah-olah adalah Tuhan yang bisa menciptakan semuanya jadi kenyataan betul ya padahal kalau kita teliti gak mungkin itu bisa terjadi karena semua dalam hidup kita itu kayak ada yang ngatur Aryan Alisa cocoknya begini kamu cocoknya begitu kamu matanya begitu mata saya begini gak mungkin mata kita bisa ditukar terus bagus itu gak mungkin semua udah sinkron berarti kalau semua udah ada yang ngatur cocoknya begitu kita bukan Tuhan dong sederhana kan kalau kita Tuhan kenapa kita butuh diatur sederhana logis gak logis ya jadi nomor satu hukum tarik-menarik itu syaratnya apa jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita pengen tarik itu pasti yang terbaik no nah yang kedua nah ini dia nih ada kaitannya dengan nomor satu hukum tarik-menarik itu butuh satu hal yang namanya apa mas namanya ini gak tau keliatan apa enggak ya keliatan gak teman-teman coba tulis deh apa yang saya tulis ikhlas ikhlas ini adalah bahan bakar yang paling paling bagus kalau kita ingin si izin Tuhan keinginan kita tercapai atau terkabul pernah gak kamu misalnya gini ini ceritanya ilang nih ini spidol ceritanya ilang saya bingung nyari gitu kan pernah gak sih kamu nyari barang kamu udah obrak abrik gitu kan gak ketemu tuh barang gak ketemu nih ceritanya spidol tapi gitu kamu udah gak nyari beberapa hari kemudian beberapa minggu kemudian spidolnya ketemu gitu ketika kita tidak mencari hal yang kita tadinya cari ketemu tapi begitu kita cari kenapa hal itu tidak ketemu jawabannya ini ikhlas itu akan keluar dari diri kita ketika kita sudah tidak ngotot setuju apa tidak iya kan coba deh kita pikir-pikir aja kita kalau jujur dengan diri sendiri pasti pernah saya ulangi pasti kita pernah seumur-umur mengalami hal yang namanya mencari sesuatu ketika dicari gak ketemu tapi begitu gak dicari ketemu apa aja cari jodoh gak ketemu mas begitu saya gak nyari ketemu jodoh aneh kan cari pekerjaan begitu dicari gak ketemu begitu gak dicari dipanggil cari ide bisnis begitu dicari gak ketemu begitu udah santai ketemu pernah gak kayak gitu pernah ya kenapa ikhlas teman-teman ikhlas ini adalah bahan bakar paling utama dari the secret atau hukum tarik-menarik dan ini tidak dijelaskan di buku ini harus praktek ini dulu baru kamu tahu ini dia bahan bakunya ini ikhlas nah sekarang kalau begitu mas bagaimana caranya saya supaya ikhlas karena susah ya jujur aja susah kalau kamu sudah punya keinginan besar apalagi keinginan itu kepepet gitu ya untuk ikhlas itu susah itu jujur ya tau gak gimana caranya supaya ikhlas saya kasih tau supaya ikhlas kita itu butuh satu hal yang namanya sebuah sikap yaitu pasrah total pasrah total ini gak kelihatan gak apa-apa ya apa bedanya pasrah total sama ikhlas beda kalau kita ikhlas kita tuh ada perasaan yang seolah-olah kita tuh gak tahu tapi rasanya tenang aja gitu kan nah saya pengen ngejelasin kepada kamu perasaan yang enak tenang itu sebenarnya dasar dari ikhlas adalah apa pasrah total coba sekarang kita buktiin ya kita buktiin pikirin satu permintaan besar yang sedang kamu pengen capai dalam hidup ini tujuan besar apa yang sedang ingin kamu capai dalam hidup kamu sekarang juga pikirin kita buktiin ayo pikirin misalnya saya kasih contoh kamu sekarang udah berusia cukup matang pengen nikah ini contoh doang ya terus selama ini kamu sudah berdoa kamu juga sudah bervisualisasi pakai di secret seperti yang video saya ajarkan dulu ya di video-video saya yang dulu tapi kok gak berhasil gitu sekarang saya minta tolong sambil kamu mikirkan tujuan kamu yang tadi besar itu saya minta tolong sekarang juga coba kamu katakan dengan suara lantang ya dengan suara lantang kamu katakan saya pasrah total coba katakan ayo saya pasrah total ulangi lagi gak usah pakai saya sekarang pasrah total pasrah total pasrah total ulangi pakai mulut pasrah total kemudian kamu pejamkan pasrah total saya pasrah total saya pasrah total ambil nafas kemudian kamu hembuskan pasrah total ambil nafas lagi kamu hembuskan katakan pasrah total dah Enak nggak rasanya? Enak nggak? Enak Nah, enaknya itu namanya ikhlas Ini dia nih Orang cuma bisa bilang ngomong ikhlas lah Ikhlas, tapi begitu ditanya cara ikhlas gimana? Dia ngejelasin teori yang ribet Bikin kita jadi pusing Apa sih maksudnya kamu? Aku pusing, nggak mau ah Jadinya nggak bisa ikhlas gitu kan Padahal ikhlas itu sederhana Pasrah total Pasrah total Jelas ya? Nah, sekarang Kalau kita udah pasrah total Baru dari sini Saya ingin menjelaskan kepada kamu Sebuah topik yang sesuai judul kita Gimana caranya kita bisa berpura-pura punya Sampai beneran punya Yang pertama Kalau kita sudah terbiasa berpasrah total Alias ikhlas teman-teman Berbahagialah Kenapa? Ketika kita sudah bisa ahli berpasrah total Kita sudah menjadi orang yang namanya ahli ikhlas Wah, ini dia nih Mantep nih Kalau kita sudah jadi orang yang ahli ikhlas Berarti kita nggak ngotot dong Setuju? Nah, ketika kita sudah nggak ngotot Baru pakai sebuah trik yang namanya Berpura-pura punya Contoh Siapa diantara kamu yang pernah nggak sengaja di Youtube Ngeliat iklan Tinder? Ayo Ini ada iklan bagus nih Iklannya Tinder Pernah nggak lihat? Jadi iklannya gini Ada seseorang cowok nih Sumpuran kita lah Dia rambutnya keriting gitu kan Cowok ini datang ke nikahan Dia datang ke nikahan Lagi mau ngambil makanan tuh Iklannya gitu kan Lagi mau ngambil makanan prasmanan Terus dia kayak ngomong sama disebelahnya Cewek nih Seolah-olah cewek yang disebelahnya nih Ceweknya gitu Sayang kau mau makan apa? Oh, mau mie ya? Ini mie enak nih Ini pake ayam Ayamnya enak nih Padahal tuh cewek disebelahnya Bukan siapa-siapanya dia Pernah lihat nggak? Terus cewek yang disebelahnya bingung Ih apaan sih lu? Apaan sih lu? Sampai akhirnya tuh Ternyata kita dikibulin Sama itu iklan Ini cowok-cowok jomblo Yang datang ke acara nikahan Nganggep cewek yang disebelahnya Seolah-olah ceweknya Padahal bukan Pernah nggak ngeliat iklan kayak gitu? Tinder Pernah ya? Nah sebenarnya Faktanya Hal yang dilakukan si cowok ini Sebenarnya udah betul itu Walaupun itu iklan tujuannya cuman Apa ya? Bercanda gitu Ngarang gitu Tapi sebenarnya itu bisa loh Mempraktekan di secret itu begitu Bener? Tapi nggak selebay itu juga Nggak gitu juga Yang harusnya kita lakukan adalah Kalian coba mulai detik ini Setelah melatih diri untuk berpasrah total Coba bayangkan sambil berpura-pura Nih ingat ya Bayangkan sambil berpura-pura Kalau kalian itu sudah memiliki Atau mengalami hal yang kalian mau Contohnya kayak si iklan Tinder tadi Kalian walaupun masih jomblo Contohnya jomblo gitu Janganlah berpikir bahwa saya itu jomblo Berpikir aja bahwa saya ini udah punya pasangan Pasangannya mungkin belum ada Tapi kamu anggap aja udah ada Caranya gimana? Ini agak sedikit ngeleneh ya Tapi ini bener-bener berhasil Dan Yah Alhamdulillah juga merubah hidup saya Dan orang lain Kalau Kamu berani Untuk melakukan ini Diri kamu hebat Apa mas? Belajarlah untuk menjadi orang cuek Nih saya tulis kebalik tuh Cuek Cuek dianggap gila Cuek dianggap aneh Yang penting hidup saya Hidup saya Hidup kamu Hidup kamu Berani gak kayak gitu? Jadi kalau misalnya kamu contohnya Pengen punya pasangan Setiap malam nih nanti Malam Ini agak gila sih Kamu Ya udah Ambil aja bantal guling gitu ya Terus bantal guling itu Kamu anggap pasangan kamu gitu Agak gila kan? Tapi Justru apa ya? Ini yang berhasil Membuat hidup saya Dan orang-orang yang saya tolong Itu bener-bener bisa menarik Apa yang kita mau Jadi kenyataan Kenapa? Karena ketika kita mau Mempraktekan tadi Ini landasan ilmiahnya Kita akan merasa Bahwa kita sudah memiliki Semakin kuat perasaan Sudah memiliki Ini dengerin ya Semakin kuat perasaan sudah memiliki Semakin kuat Kepasrahan total kita Udah pasrah total nih Terus perasaan sudah memilikinya kuat Ini baru Inti the secretnya akan Tercapai Dan ini gak pernah dijelasin Dimana-mana Perasaan sudah memiliki itu penting Pasrah total itu penting Ketika keduanya sudah ada Dan maksimal Jangan heran Keajaiban itu terjadi Dalam hidup kamu Pertanyaannya Berani gak kamu cuek? Berani gak? Coba sekarang saya tanya Nanti malam Bagi yang pengen Jomblonya hilang Berani gak ngomong Sama bantal guling? Seolah-olah Bantal guling itu Pasangan kamu Berani gak? Udah pasti dianggap gila Udah pasti dianggap Sesat Tapi Coba dulu Berani atau enggak? Ayo Kalau kata orang Sunda Mereka gelok Iya kan? Gak apa-apa Nah mas Itu kalau untuk Pasangan Gimana kalau saya pengen kaya? Apakah saya harus menjadi Gila juga? Iya Nah bagi kamu yang pengen kaya Pertama Kamu berpasrah total dulu Sama yang maha kuasa Pasrah total Yakini bahwa Apa yang diberikan yang maha kuasa Itu yang terbaik Oke? Pasrah total Menggunakan cara saya tadi Yang saya berikan di depan Kemudian Coba kamu lihat Gaya hidup orang-orang Yang sudah kaya Di depan mata kamu Orang kaya itu Biasanya kemana? Orang kaya itu Biasanya melakukan apa? Kamu tiru habis-habisan Contoh Misalnya kamu lihat Mas Saya itu lihat Teman saya yang kaya Oke Teman saya itu mas Kalau yang kaya itu Sukanya ngafe mas Ya udah ngafe aja Ngafe ke kafe Beli aja minuman yang Kamu tuh bisa beli gitu Tapi kamu ketika di kafe Kamu katakan bahwa Saya sudah kaya Saya sudah kaya Dan Kamu bisa lihat di kafe itu Mungkin orang-orangnya Memang orang-orang sudah kaya Di situ kamu semakin yakin Bahwa tuh Saya sama kayak mereka Level saya sama mereka sama Saya sudah kaya Sambil minum kopi Saya sudah kaya Seperti mereka Wah Mantep tuh Terus kamu lihat lagi Wah Orang-orang yang sudah berduit tuh mas Ya Dia suka Baca buku mas Baca buku juga Jadi kalau kita sudah Berpura-pura Itu sama saja Seperti kita meniru Berpura-pura itu berarti Bukan kita berparodi Atau mungkin melakukan hal-hal konyol Bukan Berpura-pura maksud saya adalah Meniru kebiasaan orang itu Supaya kita pun bisa Seperti dia nasibnya Karena pada dasarnya teman-teman Semua itu bergantung dari kebiasaan Setuju nggak Kalau kebiasaan itu bisa merubah seseorang Setuju atau tidak Setuju atau tidak Kamu bahwa kebiasaan itu Bisa merubah hidup seseorang Nah ini maksud saya Kamu rubah kebiasaanmu Seizin Tuhan Nasib kamu berubah Kebiasaan siapa yang kamu tiru Kebiasaan orang-orang yang pengen Kamu contoh nasibnya Kamu punya teman yang kaya Tiru kebiasaan dia Dengan cara berpura-pura Jadi seperti dia Tiru kebiasaannya Nanti lama-lama Seizin Tuhan kamu bisa loh Jadi kaya dia Karena pada dasarnya Kebiasaan seseorang itu Yang akan merubah nasib seseorang Betul itu teman-teman Saya nggak bohong nih Ini fakta Nah sekarang gini Kamu sudah saya ajarkan Sebuah cara yang sebenarnya Paling patent Ini paling patent ya Kenapa saya bilang paling patent Karena buku The Secret aja Ini sebenarnya belum sampai sini Ini adalah sebuah hal Yang betul-betul Sudah saya rangkum Berdasarkan pengalaman saya Dan orang-orang yang saya tolong Jadi sekarang Pilihannya ada di tangan kamu deh Coba kamu pikirin Pengen nggak sih kamu mencapai Sebuah prestasi besar Dalam hidup kamu Atau jangan-jangan Sebenarnya kamu udah puas nih Jadi diri kamu yang gini-gini aja Mohon maaf Kalau kamu udah puas Jadi diri kamu yang gini-gini aja Yaudah mungkin Video ini bukan buat kamu Tapi kalau kamu sekarang Udah bosan Jadi orang yang gini-gini aja Pengen mencapai Sebuah gebrakan dalam hidup Tonton video ini berulang kali Kamu praktekin dari awal Apa yang saya katakan tadi Saya sudah mempraktekan ini Teman-teman dan orang-orang Yang saya sudah tolong Mempraktekan ini juga Ingat Apa yang saya tulis di papan tulis ini Ini adalah inti dari The Secret Yang belum pernah saya bagikan Dan belum pernah ada di bukunya sedikit pun Jadi Beruntunglah kamu yang nonton siaran saya Atau nonton siaran ulang ini Tonton video ini berulang kali Praktekan Dan lihat Kalau orang-orang yang saya tolong Bisa mencapai kajaiban dengan ini Kamu juga bisa Pertanyaannya Pertanyaannya cuma satu Kamu mau gak? Mau atau tidak? Bukan bisa gak bisa loh ya Mau atau tidak? Coba katakan Kamu mau gak? Mencapai perubahan besar dalam hidup kamu Jawab Mau atau tidak? Nah Mau Bagus Kalau mau Lakukan ini semua Tonton video ini dari awal lagi Praktekan Pelan-pelan Tapi pasti Kalau ada yang gak jelas Tonton lagi dari awal Tonton lagi dari awal Sampai kamu bisa mencapai ini semua dengan baik Pasti ada perubahan Seizin Tuhan buat kamu Ya Nah Ngomong-ngomong soal The Secret teman-teman Ada banyak teman-teman saya yang nanya Mas Bukunya Mas Aryan itu kan udah bestseller Udah Alhamdulillah Itu gimana cara saya belinya? Saya pengen beli banget Saya pengen banget beli buku Mas Aryan Surya Tapi gak tau caranya gimana Kalau kamu pengen belajar kayak gini Buku saya tuh lebih detail Bagus kata orang-orang loh ya Isinya daging kata orang-orang Alhamdulillah Harganya tidak sebanding dengan isinya Isinya lebih mahal daripada harganya Alhamdulillah Kamu pengen banget Belajar kayak gini di buku saya Caranya gampang Kamu lihat di deskripsi di bawah tuh Di deskripsi ada link yang bisa kamu klik Lihat deskripsi di bawah Kamu klik link itu Kalau masih bisa Kamu langsung chatting aja di Whatsapp sekarang juga Karena buku itu cepet banget abisnya Setiap bulan itu abis Abis, abis, abis ya Jadi mumpung belum abis Kalau kamu mau Klik link yang ada di deskripsi di bawah Oke? Ini melengkapi ini Oke teman-teman Itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini Keren ya Keren banget Jadi kamu yang nonton video ini Insya Allah seizin Tuhan Sudah dapet gambaran Dimana sih kurangnya kamu belajar Hukum tarik-menarik di secret ini Tonton video ini berulang kali Dan praktekan Oke? Oke Yaudah silahkan Nama beserta daerah kamu Silahkan disebutkan Seperti biasa Saya akan mengabsennya Supaya kamu semakin terkenal nih Penonton video di Pagar Kehidupan Oke silahkan teman-teman Wah Gio 19 tahun lagi Gio gimana? Udah dimarahin maknya belum? Elisa dari Medan Ada Yusuf dari Jogjakarta Sofian dari Malang Ada Elva dari Bengkulu Ada juga dari Hongkong Ada Dewi dari Bogor Ada Sainal dari Semarang Hanik dari Gresik Ada juga Meli Ada juga Salva Ada Singapura juga Ada dari Purbalingga Ada siapa tuh? Wah cepat sekali ya Niki dari Indramayu Dan Alif dari Makassar Oke Teman-teman Terima kasih udah nonton video ini Ingat pesan saya Kalau kamu suka dengan saya Berarti suka dengan bukunya Silahkan klik link yang ada di deskripsi sekarang Dan tonton video ini berulang kali Sambil kamu mempraktekannya ya Sebarkan pagar kehidupan Ke semua orang yang kamu kenal Karena kamu Kalau kamu bisa ketolong dengan saya Bisa jadi teman-teman Dan orang-orang di sekitar kamu Juga bisa ketolong Dengan materi yang saya berikan Kalau ada kesalahan kata Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berpuasa Di bulan Ramadan Saya membuat video ini Selamat berpuasa Bagi kamu yang melakukan Ibadah puasa Ramadan Dan bagi yang tidak berpuasa Seperti biasa Semoga kamu bisa merasakan Kedamaian Ramadan Dari orang-orang yang berpuasa Di sekitar kamu Amin Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu selalu Dari pagar kehidupan Tetap keep the spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya